Seorang wanita di Palembang menjadi korban penipuan oleh kawannya sendiri setelah dijanjikan pekerjaan di salah satu anak perusahaan BUMN. Korban diiming-iming mendapat pekerjaan sebagai staff administrasi dengan syarat menyetor 4 juta rupiah. Alih-alih mendapat pekerjaan korban malah tak kunjung bekerja. Peristiwa ini lalu dilaporkan oleh korban ke Polrestabes Palembang atas dugaan penipuan. Tim Liputan, CNN Indonesia Tim Liputan, CNN Indonesia